Sahabat, kali ini kita berkonten meresponnya apa yang di ucapkan oleh Bapak Suci bagi umat Katolik Sri Paus Franciscus. Ketika dia memberi sambutan atau semacam pidato di Indonesia di depan para ulama, para tokoh-tokoh bangsa ini menyebut. Kalau kita rangkai ucapan beliau itu, kira-kira begini pesannya. Kalau benar bangsa ini, bangsa di dunia yang memiliki tambang paling besar, maka bukan itu yang paling mahal, bukan itu yang paling penting. Yang terpenting adalah harmoni. Kata harmoni sendiri kita tahu itu adalah kata dari bahasa latin yang artinya memang damai, keteduhan. Bahasa lain itu juga terambil dari kata Ibrani, syalom. Syalom artinya damai sejahtera, tapi bukan kata damai sejahtera atau syalom itu yang disampaikan, tapi harmoni. Yang saya mau respon ini sebenarnya, apa respon masyarakat kita, khususnya bangsa ini, terhadap kehadiran beliau. Kehadiran beliau memang banyak yang juga menganggap satu kesan yang tersendiri, tapi tidak sedikit juga yang menganggapnya sesuatu yang merusak harmoni, karena dianggap mengkristiankan bangsa ini. Poinnya bukan ke situ, saya ingin berkomentar. Kehadiran Sri Paus, Franciscus, membawa hati Bapak. Kita butuh hati Bapak, kita butuh dalam bahasa Batak, aman-aman-sahala. Karena ungkapan itu, rasa kepedulia itu, kompesen yang dia selalu dengungkan itu, kepedulian empati, bukan hanya simpati, tapi empati yang mendalam pada kemanusiaan. Sri Paus mengatakan agar kita saling peduli, saling memberi hati. Hati Bapak yang dia sampaikan itu, untuk dia pertunjukkan, bahwa sebagai seorang tokoh dunia ini, Sri Paus menunjukkan bahwa kita harus peduli. Hati Bapak berarti hati yang memberi ketiduhan, hati yang memberi pertolongan. Dia kita lihat dekat dengan kaum Bapak, dekat dengan kaum Marjinal, dia tidak ingin ada terjajah. Maka hati Bapak, hati seorang Bapak, itulah yang harus kita pelajari dari Sri Paus. Hati Bapak, hati yang penting, termasuk dalam rumah-rumah tangga. Semua, agar hati Bapak ini hadir, menyapa dan memberi semacam semangat, memberi inspirasi, memberi perlindungan untuk rumah. Rumah, kehadiran Bapak, Bapak yang berkarisma, hati Bapak, hati yang peduli, hati yang ingin anak-anaknya untuk maju, untuk bangkit, untuk tidak terpuruk. Itulah hati Bapak, hati yang sangat dirindu setiap kita. Dengan hati Bapak, dengan hati kepedulian ini, kita akan bersemangat, kita akan terdorong, dan niskaya kita akan bisa berjalan, bergerak. Jika hati Bapak itu kita jalankan, kita duplikasi, dan kita pelajari, dan kita pantulkan kemudian. Terima kasih telah menonton!